Kali ini saya akan membicarakan sesuatu yang sedikit nyelenek Yaitu Mr. P Wow, Mr. P Ya, Mr. P Versus Mrs. P.C Ini diceritakan oleh Seorang budak yang hidup di Zaman Yunani Kuno, 600 tahun sebelum Masai Di dalam Esot's Fable Dia menceritakan seorang peternak Yang memiliki seekor angsa Suatu hari Angsa tersebut bertelur Dan telurnya ternyata terbuat dari emas Peternak tidak Percaya itu Tapi dia mengambilnya Diklidik ternyata, wah emas beneran itu Dia kemudian menjualnya Tiap hari angsa tersebut bertelur emas Peternak menjadi kaya Sampai suatu saat Dia menjadi orang lain yang rakus Dia perhatiannya penuh kepada telur emas Tanpa mempedulikan angsa Dia menginginkan telur emas Satu hari sekaligus banyak Kemudian dia menyembeli angsa tersebut Dia tidak merawatnya Dia malah membunuhnya Kemudian perut angsa tersebut dibelah Berharap mendapatkan telur emas yang banyak Tetapi apa yang dia dapat? Dia tidak mendapatkan apa-apa di sini Tidak ada telur emas di dalam perut angsa Nah Bagi pelaut Telur emas ini Adalah Gaji yang tinggi Bekerja di perusahaan yang besar Siapa yang tidak mau bekerja di perusahaan yang besar Akan tetapi kebanyakan pelaut Mereka begitu berkonsentrasi kepada Target ingin gaji tinggi Dan ingin bekerja di perusahaan yang besar Dia sama seperti si peternak Dia begitu konsentrasi Kepada telur emas tersebut Dan melupakan angsanya Bahkan angsa tersebut disembeli Dibelah dan mati Kesempatan harinya Dia tidak memiliki sumber telur emas lain Angsa Bagi pelaut Adalah Keterampilan Kemampuan berkomunikasi Dan kepribadian Jika Anda melupakan angsa Kemudian angsa itu mati Dibunuh Maka telur emas itu tidak akan pernah ada Jika Anda melupakan Untuk menambah keterampilan Belajar terus Kemudian Anda juga Belajar bahasa Inggris Anda juga melupakan Kepribadian Menjadi orang yang baik Menjadi orang yang positif Bersemangat Anda lupakan ini Menjadi orang yang malas-malasan Bekerja asal-asalan Bahkan sering membangkang Maka jangan harap Anda bisa menghasilkan gaji tinggi Dan bekerja di perusahaan yang besar Yang perlu kita lakukan adalah Menjaga keseimbangan Antara Mr. P Dan Mrs. P Mr. P adalah telur ini Yaitu Mr. Product Sebelangkan Mrs. P C adalah Bebek ini Angsa ini Mrs. Production Capability Jika kita menginginkan produk Yang bagus Dan kontinu secara terus-menerus Lancat Maka kita harus menjaga Production Capability Kita Kemampuan untuk memproduksi Kemampuan untuk memproduksi Gaji yang tinggi Bekerja di perusahaan yang besar Bagi pelaut Adalah Menambah keterampilan Dan belajar terus-menerus Mempelajari skill Yang baru Belajar bahasa Inggris tingkat Dan kemampuan berkomunikasi Dan juga Jadilah Orang yang memiliki Kepribadian yang Bagus Mau bekerja Tidak lantas sering mengalur Dan Bekerja keras Dia disiplin Peradab aturan Dan memiliki Dan mengikuti Prosedur Dengan sumus Dengan menjaga Keseimbangan Antara keduanya Maka kita akan menjadi Beterna Yang sejata Terima kasih telah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Dan menjadi motivasi bagi anak Jangan lupa Dikkatkan keperampilan Komunikasi Dan Sampai jumpa Terima kasih Dan jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih telah menonton!